Ya pemirsa, pemerintah terus memberikan janji kepada warganya untuk perbaikan ekonomi. Namun kondisi saat ini masih terbilang jauh dari iming-iming dari janji pemerintah. Dan tidak hanya masyarakat, para pelaku industri ekonomi kreatif pun mengeluh dengan kondisi perekonomian yang sangat terpuruk seperti saat ini. PEMBICARA 1 Cuma ngomong doang, perizinan masih buruk, ikil musah masih jelek, infrastruktur tidak ada. Anwar boleh jadi benar, dan boleh jadi juga dia mewakili keluhan pelaku bisnis di tanah air. Itu regulasinya, perizinannya aja, lisensnya, 70 lebih itu, 70 jenis lisens. Semua kan bahan naik, benang naik, pokoknya semua alat jahit itu naik semua mbak. Iya, sedangkan kita jualnya nggak bisa naik gitu. Karena murah aja masih susah apalagi mahal. Keadaan semakin kompleks karena pemerintah dinilai belum bekerja maksimal. Contohnya badan ekonomi kreatif yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional justru masih berkutat dengan persoalan administratif. Kantornya kita belum ada, dari awal sampai hari ini kita masih berkutat di masalah kelembagaan. Ekonomi kreatif ini sudah jalan tanpa kita pun juga gitu ya. Sudah jalan, kuliner jalan, fashion jalan, tapi banyak yang mandek. Di saat kondisi ekonomi tidak bersahabat seperti yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini, alasan Triawan Munaf dinilai tidak substantif. Saat ini yang diperlukan Indonesia adalah kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan menuju arah yang positif. Yaitu bagaimana segera menggerakkan sektor real sehingga ini yang tidak hanya melakukan penyerapan rakyat kerja tapi juga ini yang mempunyai potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Iklim yang kondisi, peraturan yang jelas, ekonomi pelan juga yang baik, banyak hal yang harus dilakukan sehingga aktivitas ekonomi bisa lebih baik. Dan kalau itu sudah bisa dilakukan, juga mintalah perbankan harus diatur supaya menyaturkan kreditnya ke sektor produktif, jangan konsumtif. Dari segi produk-produknya kita ya, produk-produk harus ditingkatkan menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Jangan sekedar zaman dulu kita jual yang apa adanya begitu. Itulah sebabnya banyak pihak berharap agar pemerintah peka bahwa rakyat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, kuat dan terarah agar bangsa Indonesia tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri saat menghadapi pasar bebas negara-negara ASEAN dan negara mitra seperti Tiongkok. Tim Liputan MNC Media melaporkan.